Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar mendapatkan tim yang perlu tetapi sebelum masuk ke videonya saya ingin mengingatkan bahwa hal ini hanya berlaku bagi kalian para solo player bukan para kalian yang selalu mabar ataupun bersekuat karena hal ini udah enggak berguna lagi jadi intinya hal ini untuk para solo player kita langsung saja ke videonya tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share video ini Oke langsung saja ke cara pertama yang pertama adalah faktor jam Nah mungkin kalian beranggapan bahwa jam itu enggak nentu Bang menurut saya jam masih berpengaruh walaupun hanya sekitar 70% saja jam yang saya rekomendasikan disini adalah jam dimana kalian main nggak terlalu malam dan enggak terlalu pagi berbeda dengan season lalu yang lebih baik main di pagi hari nah karena kalau kalian main terlalu malam atau terlalu pagi takutnya sih ketemu para pro player karena emang rata-rata mereka main di jam segituan nah kelebihan main di tengah malam emang ada biasa saja kita mendapatkan tim yang pro juga tapi kalau musuh juga pro atau imbang cukup menantang dan sulit juga Hai nah paling efektif jemberapa Bang waktu sekolah nah disini mungkin yang main adalah rata-rata bocah feeder atau mungkin mereka yang bolos sekolah jadi kemungkinan menang adalah hampir 96% saya enggak bisa mencapai 100% sih karena emang kanan tuh nah jika kalian masih kalah berarti itu emang udah takdir kalian hahaha tanda jangan dimasukin hati tolong faktor memakai bendera yaps bendera mungkin beberapa dari kalian nggak terlalu yakin atas cara satu ini tapi cara ini emang lumayan ampuh apalagi jika kita menggunakan bendera Indonesia nah ini enak banget karena rata-rata di Indonesia itu banyak dari top globalnya nggak seperti season lalu jika kita menggunakan bendera Singapura hal ini dapat menambah kemenangan kita jadi lebih baik gunakan bendera Indonesia karena kemungkinan mendapatkan tim yang pro sangatlah tinggi tapi atau juga kelemahannya jika kalian menggunakan bendera Indonesia mungkin kalian akan menemukan player-player yang sedikit pacot faktor ketiga adalah main waktu hari libur tidak jauh berbeda dari jam tadi karena waktu libur rata-rata pemainnya adalah bocah nah ngasing lagi kan jika hal itu mungkin banyak bocah yang bermain bersama teman-temannya nah ini juga salah satu kesempatan kalian main di hari libur apalagi bagi kalian yang masih stuck di tier km ataupun epic lumayan juga sih buat kalian para suruh player jika melawan bocah di hari libur tapi kemungkinan besar 65% kalian akan menang karena kalau kalian solo saat hari libur hari ini juga juga bertambah pada tim bocah juga jadi kalian tetaplah berhati-hati faktor keempat adalah faktor offline Hai Hah maksudnya apa Bang offline itu hem menurut saya cara ini enggak terlalu efektif sih tapi kalau saya mencobanya 100% work sejak season 6 lalu yaps jadi intinya gini jadi jika kalian telah offline selama tujuh harian kalau enggak salah nah itu kan kalian mendapatkan penghargaan kembali teriangnya mat martis itu loh nah kalian nah kalau kalian main setelah mendapatkan itu dari lemar saat itu pasti 100% kalian menang di match pertama nah kata siapa lubang yaps saya akan punya jadi gini saya akan punya tiga akun nah satu akun utama yang mitik dan dua akun semuruh membantu rank yang masih di legend saya sering menggunakan akun utama kadang akun semuruh saya offline kan selama satu bulan lebih karena sibuk memakai akun utama entah mengapa kalau saya melakukan menggunakan akun semuruh tersebut yang telah saya offline kan walaupun main di rank selalu saja mendapatkan musuh noob alias bot jadi enak juga mungkin ini salah satu muntun agar kalian kembali bermain dan kembali betah bermain lagi dan lagi jadi intinya disini hal ini berlaku buat kalian para solo player bukan para persekuat ataupun mabar karena kalau mabar pasti banyak pronya dari timnya nah selain kalian melakukan cara-cara di atas kalian perlu memperlakukan hal ini juga yang pertama kalian harus bekerja sama dalam tim karena bekerja sama dalam tim adalah faktor utamanya yang kedua adalah utamakan boost target daripada kill mungkin banyak dari kalian yang lebih mengutamakan mukil daripada boost target padahal kemenangan utama adalah jika kalian berhasil menghancurkan induk target lawan yang ketiga adalah jadikanlah hero carry terlebih dahulu dalam hal farming ya kalau hero carry menang gold di awal dalam hal farming pasti di light game juga membantu juga karena dalam hal luar pasti banyak menangnya Oke teman-teman mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jika mungkin ada kesalahan saya mohon maaf jika tidak mungkin ada kritikan saran ataupun tanggapan kalian bisa tambahkan di kolom komentar Oke jangan depan juga klik tombol subscribe like dan share video ini saya sebagai naf mengundurkan diri bye sub indo by broth3rmax